It's Seeker Time! Halo Family Seeker, gimana kabarnya? Semoga dalam keadaan sehat dan dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Amin! Kali ini gue akan membahas artis bom wow, bom seks gitu ya dari Hong Kong yang menjadi anggota DPRD China. Nah, namanya tuh Peng Tan atau Diana Pang. Nah, yang menjadi pertanyaannya, kok bisa ya? Nah, Family Seeker Sebelum kita bahas lebih lanjut gue selalu mengingatkan teman-teman Family Seeker untuk jangan lupa klik topol subscribe-nya dan juga tolong bantu share ke teman-teman. Oke? Mainkan! Peng Tan ini lahir pada tanggal 10 November 1972 di Changsha Hunan, China ya. Dan dia adalah anggota rombongan balet Beijing. Lalu dia dan keluarganya tuh pindah ke Amerika Serikat di tahun 1990. Lalu dia memiliki nama Inggris namanya tuh Diana Pang. Dan dia tuh masuk Fakultas Tari Julliard School di New York City untuk belajar balet. Nah, awal karir acting Pang ini tuh dimulai setelah dia pindah ke China tahun 1994. Dan dia juga memintangi film berjudul Chinese Chocolate di tahun 1995-nya yang disetradarai oleh Yan Chui. Dalam Chinese Chocolate ini tuh Pang berperan sebagai Jesse. Seorang imigran Tionghoa di Kanada. Nah, film ini tuh berdasarkan kisah tentang dua wanita Tionghoa. Yang satu sebagai penari dan yang satu lagi sebagai dokter. dan berfokus pada kehidupan seksualitas yang pahit dan manisnya tuh para imigran Tionghoa di Kanada. Karena Diana Pang ini memiliki aset yang besar yaitu memiliki payudah yang besar sehingga ia tuh laris manis memintangi film semi atau film panas kali gitu ya. Seperti judulnya tuh di Midnight Color Animal Instinct Erotic Ghost Story The IMP atau Hong Kong Showgirls dan masih banyak lagi. Nah, sehingga membuat nama Diana itu sampai saat ini tuh melekat di industri film panas Hong Kong. Meski begitu Diana Pang ini tidak hanya memerankan film dengan adegan panas aja. Ia juga masih aktif berperan dalam film legenda serial Keras Sakti produksi China dan juga Insuperable Hit Hyo Huan Jiak. Nah, setelah serial Keras Sakti ini kabar Diana dalam dunia layar kaca tidak pernah terdengar lagi. Namun siapa sangka mantan bintang film panas ini tuh malah banting setir dan menjadi anggota DPRD di China. Jadi pada tanggal 7 Oktober 2013 yang lalu nih sosok Diana Pang ini menghebohkan para pengguna media sosial setelah wartawan melihatnya menghadiri pertemuan lokal Kongres Konsulatif Politik Rakyat Yonkok atau disingkatnya tuh CPP CC. Nah, jadi ini tuh sebuah penasehat legislatif atau setara dengan DPRD di Provinsi Gansu. Waktu itu Diana berusia 40 tahun. Nah, memilih untuk menjadi anggota DPRD dan mengambil bagian dalam pertemuan tersebut karena dia tuh tertarik untuk melakukan lebih banyak pekerjaan di Provinsi tersebut. Nah, menurut sebuah laporan yang muncul di situs web Kantor Berita China Ya, ini tentunya dalam bahasa China ya yang dikelola oleh pemerintah Diana tuh berkata jadi dia bilang saya harap saya dapat melakukan sedikit investasi di Gansu dan merekam lebih banyak program film atau TV yang menampilkan Gansu terutama pada program arus utama Nah, itu kata dia nih. Jadi, yang dimaksud dengan film-film arus utama itu adalah istilah yang biasanya tuh mengacu pada film-film periode patroik di China yang tentunya juga berasal dari latar belakang keluarganya Diana ini Nah, dia juga bilang nih karena saya itu dilahirkan dalam keluarga tentara merah dan kakek saya adalah wakil wali kota Sun Yi dan saya tuh biasa mendengarkan kalau kakek saya itu bercerita tentang Long March Nah, jadi karena karena inilah jadi si Diana ini tuh terpacu untuk menjadi seorang politikus ya gitu Nah, akhirnya Diana Pan ini tuh yang berhenti tampil di film panas bukanlah pensiunan tentang film esek-esek pertama loh yang membuat heboh dengan terlibat dalam urusan publik ini Jadi pada bulan September 2013 yang lalu mantan bintang film esek-esek ya asal Jepang nih namanya tuh Shola Aoi Nah, ini tuh membuat pengguna media sosial di China menjadi gelisah dengan menyerukan persahabatan antara orang-orang China dan juga orang-orang Jepang di tengah meningkatnya ketegangan atas serangkaian pulau yang disengketakan di laut China Timur tuh Nah, jadi meskipun Diana Pan ini bergerak lebih dalam ke politik ya daripada si orang Jepang tadi tuh si Aoi itu kala itu jadi Diana itu bisa tampil lebih baik di pengadilan opini publik China yang relatif konservatif karena lahir di provinsi Kuanan China dan memiliki karya yang jauh lebih tidak vulgar nih daripada si artis Jepang tadi Nah, meskipun Diana ini produktif dia tuh tidak pernah ber-acting dalam jenis maaf ya ponografi yang hardcore nah itu tuh membuat si pemeran Jepang Aoi itu tuh terkenal karena jenis film yang dimainkan sama dia tuh yang hardcore gitu kan yang wow gitu nah jadi ada setidaknya tuh satu warga Hongkong yang membela si Diana Pang ini jadi pada hari Kamis tahun 2013 yang lalu tuh dia bilang begini bukan masalah besar tulis si eksekutif hubungan masyarakat namanya tuh Felix Poon dalam sebuah postingan di Sina Weibo nya dia tuh bilang gini juga dia tuh dia tuh bukan artis pertama yang memasuki lingkaran CPP CC tadi nah film yang dia buat adalah pekerjaannya dan itu adalah salah satu cara untuk meraih kesuksesan jadi gak ada lagi yang perlu dikritik disini nah itu kata si orang yang tadi yang membela si Diana Pang jadi setelah atau selain ada yang pro terhadap si Pang tetapi tetap juga ada yang kontra nih sama dia nih contohnya nih jadi ada surat kabar kabar Apple Daily memuat berita skandal di Hong Kong jadi satu halaman penuh nih yang vulgar gitu kan lengkap dengan berbagai gambar yang menekankan maaf nih payudaranya si Pang nah ini ini yang kontranya nih ya dan di bawah tajuk utama tuh menyatakan atau dia tulisannya tuh CPP CC China sekali lagi direduksi menjadi lelucon internasional nah karena postingan ini jadi banyak media yang mencari atau pengen tahu nih komentar apa nih sama Diana tuh tetapi Diana tuh tidak dapat dihubungi untuk dimintai komentar meskipun dia meninggalkan pesan di akun Sinaweibo nya tuh yang berbunyi seperti tanggapan atas kritik yang dilontarkan oleh ambisi politiknya dia tuh menulis gini nih apakah kamu menyukaiku atau tidak aku selalu disini meskipun kamu tidak pernah peduli aku tidak akan pergi hidup ini panjang mengapa terburu-buru menghaki keren ya kata-kata si Diana ini oke family seeker sekian cerita tentang Diana Pang jadi menurut gue sih walaupun dulunya dia pernah bermain film panas gitu ya tetapi di akhir hidupnya dia bisa memilih pekerjaan yang lebih serius dan lebih berguna untuk pemerintahnya China disana kalau kalian suka dengan cerita gue kali ini tolong dikasih like-nya ya oke bungkus selamat menikmati sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax